Hai assalamualaikum halo bro ketemu lagi di channel Tukura TV mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya dimudahkan rezeki nya saya kali ini melanjutkan project sebelumnya yaitu tentang kemarin kan kita sharing tentang rahasia untuk membuat snow atau salju dari pompa disini karena kemarin tuh sepatnya sebagai uji coba aja kan jadi belum kita rakit dan masih berantakan nah kemudian ini kita rakit supaya mudah ini kita ke dalam box ini ada pompanya ada adapternya 5A terus kemudian eh cabangnya udah ada di dalam cabangnya kemudian kita kasih keran keran angin ya keran anginnya tujuannya nih asli speed-speed control anginnya buat ngatur tekanan anginnya yang ini keluar dari sini seperti ini coloknya langsung listrik ya ada on off-nya di sebelah kiri untuk out-off listriknya seperti itu ya kemudian inputnya kita sengaja pakai selang PU 12 mili yang clear supaya aliran airnya tuh terlihat terlihat cernih terlihat kemudian untuk memudahkannya kita pakai konektor apa namanya sleep lock penyambung 12 mili jadi kalau mau dicabut itu tinggal dicabut dipencet aja seperti biasa ya dilepas seperti nah ini untuk anginnya pun kita ada sebelah kiri ini ada penyambungnya ini lagi selangat spiral anginnya juga ke arah kompresor kompresornya yang Imola 75 HP 0,75 HP ada yang tanya kompresornya pakai apa itu pakai itu kita punya nah seperti itu nah kemudian sabunnya pakai apa nah kemarin yang tanya kita punya nya ini ya kemarin pas nyoba tuh kan kita punya nyikit wash and glue ini kemarin saya beli 12 ribuan ya mungkin gisterin segitulah ini 800 cc kita pakai wash and glue tapi kalau ada sabun yang lebih bagus untuk khusus untuk formula snow mungkin akan lebih bagus ya ini kan bukan sabu khusus snow ya ini sampo biasa nah di inputnya nanti ini kita ambil dari galon itu dari galon lay mineral sebenarnya tadinya saya mau pakai filter yang desain ini ya tapi karena airnya sedikit saya pikir nggak perlulah pakai filter ini ini filter kita desain buat nanti kalau celup pakai kukir ini saya gampang mudah posong berat jadi nggak perlu paksa berat juga nah seperti itu di posisi anginya sekarang masih saya tutup nih caranya muternya diputer keluar itu untuk menutup ya eh eh di puter kedalem pole sampai kedalem sampai nutup dia nah nah ini selangnya kalau kemarin saya pakai selang 10 mili ini sekarang saya pakai selang 8 mili nah inputnya ya formulanya itu ini sudah kita uji ya ini airnya sekiranya segini airnya kita akan coba uji coba ya seberapa kira-kira berapa tutup untuk segini kita lihat aja nanti nih airnya kira-kira 2 liter ya eh lima literan lah 1 2 2 ini harus agak banyak 4 kita coba 6 tutup ya coba 6 tutup kira-kira cukup nggak kalau misalnya kurang pekat ya saljunya ini tuh agak-agak kurang ya ini kita aduk pelan aja nggak sampai berbusa-busa ini seperti itu ke pekatannya kita coba kalau sabunya itu agak kurang dia kurang pekat hasilnya kurang tebel sabun oke ini sekarang selain putih saya masukin situ ya ini tanpa pemberatan filter ya mudah-mudahan airnya nggak ngangkat nih kita coba tanpa kompresor dulu supaya airnya keluar saya balikin sini dulu ya ini airnya saya balikin sini tanpa kompresor dulu biar ngangkat dulu biar lancar dulu biar nggak kebuang airnya ini kalau udah lancar nggak ada angin-anginnya baru saya akan coba nah kira-kira udah cukup lancar ya Nah sekarang saya mau puter ininya ini ya ini lihat nih ini kan belum ada sabunnya saya akan puternya nah tuh saya puter sampai keluar nah itu kira-kira ya udah cukup bagus ya tebel ya kamu cepet-cepet selesai Oke cepet selesai kita akan stop dulu pemberasornya agak puternya agak panjang sekarang saya mau coba pakai stick ini kira-kira pengaruh nggak sih tapi kalau ini kan seprotannya saya nggak nggak pakai ya tadi saya telanjang gini ya nggak bisa di-stop ya Maksudnya ujungnya nggak ada selangnya telanjang nggak deh tapi ini sebaiknya saya guyur dulu nih airnya nih biar kelihatannya busanya hilang dulu gitu lho saya guyur dulu ya hilang dulu ya ya dikit aja lah buat ngilangin aja nah kita akan hidupkan lagi kumpangnya terus kompresi Aduh ini ya nggak pas ini sekarang saya pakai stick ya ini belum ada anginya kita coba buka anginya nah itu buka nah bisa diatur ya nah kita buka sampai pol kira-kira seperti itu ini nggak terlalu sekental tadi ini kenapa masalahnya apakah pengaruh di sticknya bisa jadi coba kita akan coba lagi ya tanpa stick lagi ini agak licin ini kompresor dilihatin ya ternyata ini ini kompresor ini kita set di sekitar 90 PSI ya jadi sekitar disitu nanti kita lihatin ketika dia running ya kita akan hidupkan lagi ini sekarang saya coba tanpa ini lagi nah ini saya buka lagi ternyata memang lebih bagus nggak pakai itu ya nggak pakai stick ya jadi sticknya itu agak menghambat langsung selang aja nah itu bisa kelihatan berapa tekanan kerjanya nah ini segera kita lutur lagi nah coba kalau kompresor saya turunin dikit ini bisa diatur ya masih bagus masih bagus ya pintunya tuh apa sih ke bawah saya turunin tekanannya oke lah sampai saya tutup nah ini hilang nih air aja nih air aja nah seperti itu kira-kira seperti itu ya formulanya formula sabunnya sangat mempengaruhi tadi kan sudah saya testing ya 6 tutup untuk air sekitar 5 liter berarti kira-kira ya mungkin 1 liter 1 tutup lah mungkin estimasinya estimasinya seperti itu saya nggak unggur pastinya jadi mungkin kalau ada sabun yang lebih bagus pula akan lebih hemat juga khusus kita nyobanya pakai ini oh iya kemarin kita pakai pompa Akana ya ini Akana yang ini terus kemudian ini kita pakai Hue karena sebenarnya sama aja motor pas 49 jadi saya pikir sama aja kita buat pakai Akana maupun Hue sama nggak terlalu pengaruh seperti itu review ulang untuk paket salju pembuat salju dari pompa DC dengan tukeran jadi kita pengatur ini supaya nanti kalau bayangkan saya kalau kompresornya jauh ini kita nggak bisa stop sebenarnya kompresor kan udah stopnya ya ada stop kerannya di ujung sana cuma kan jauh jadi di pompa paket ini kira-kira begitu bro mudah-mudahan paham dan jelas ya kenapa dan bagaimana untuk membuat salju dengan pompa DC single kalau dual juga sepertinya nggak terlalu cukup terima kasih sudah menyimak video dari TukuraTV mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu di video-video TukuraTV berikutnya jangan lupa like dan komen kalau ada pertanyaan subscribe buat yang belum subscribe salam sehat selalu terima kasih